Oke, selamat sore ya kepada para viewer di channel Monexberapa ya. Kembali bertemu dengan saya di acara Trading Alert ya. Strategi yang terbaru ya teman-teman semua yang mengikuti yaitu strategi BBM ya. Bolak-balik masuk ya. Bagaimana sistem ini silahkan cek di video saya ya di dalam strategi trading BBM ya. Di webinar strategi trading BBM ya. Ini sudah saya kupas tuntas bagaimana penggunaan ya. Tapi nanti saya akan sedikit beri petunjuk ya. Ini bagaimana penggunaannya secara sekilas ya. Ini kita lihat di dalam signal sore hari ini ya. Kebetulan ada beberapa signal yang saya dapat ya untuk sore hari ini. Kelebihan dari BBM ini tentunya salah satunya adalah bisa digunakan di semua PR ya. Dan kemudian yang kedua adalah cukup fleksibel ya. Ini bisa masuk di dalam gaya trading, day trading atau masuk di swing ya. Biasanya tanda-tanda masuk di swing ya. Lebih dari satu hari biasanya justru malah menemui target yang sebagian besar ya. Ini tidak semua. Ini menuju ke target take profit ya. Tetapi kalau day trading ini kadang-kadang ya ini akan terkena stop loss. Walaupun kadang-kadang dalam hari itu juga bisa juga terkena take profitnya. Kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan kenapa kok kejadiannya bisa terjadi seperti itu ya. Oke sore hari ini saya mendapatkan empat signal ya di strategi BBM ini. Kita cek dulu. Oh iya bagi teman-teman yang baru menonton dan melihat strategi signal ini ya. Silahkan untuk subscribe dulu ya. Yang belum subscribe ya channel ini. Karena di subscribe ini gratis ya teman-teman. Tapi di channel ini cukup banyak video-video edukasi tentang seputar investasi. Terutama di dalam dunia trading ya. Ini tentunya cukup membantu bagi teman-teman semua bila mengikuti channel ini tentunya ya. Bila menyukai konten yang kita berikan silahkan beri dukungan sepenuhnya ya. Dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua. Oke jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi ya. Apabila ada video-video seperti sore hari ini sehingga tidak ketinggalan peluang-peluang tradingnya ya. Oke kita akan lihat dulu ini peluang apa saja yang bisa kita dapat untuk Yang pertama adalah pasangan matawang Euro Postling ya. Seperti biasa kita gunakan time frame-nya satu jam ya. Ini sekilas tentang penggunaan BBM ya. Ini nanti untuk mengetahui lebih lengkap, lebih detail. Silahkan mampir atau cek di video saya di webinar strategi trading BBM ya. Ini saya jelaskan secara tuntas ya. Oke kita lihat di sini untuk pasangan matawang Euro Postling ya. Ini kita lihat. Kita lihat dulu petunjuknya yaitu dari shadow ya. Shadow Candlestick ini yang dimana menjadi petunjuk untuk menentukan kira-kira menjadi level support atau resistant ya. Kemudian yang kedua adalah petunjuk untuk mengambil keputusan untuk mengambil posisi beli dan posisi jual ya. Ini adalah indikator pertama. Kemudian yang kedua adalah kita menunggu dua candle berikutnya atau dua jam. Kemudian kalau kita menggunakan time frame-nya satu jam ya dari tersebut apakah akan berbalik arah atau breakout ya dari shadow tersebut. Misalnya di Euro Postling ini kita lihat shadow bawah ya. Ini shadow low ya. Ini berarti ya menunjukkan level support ya. Kemudian dua candle berikutnya tidak terjadi breakout ya. Ini artinya bisa kita mengikuti step kedua ya. Candle yang ketiga ya setelah dua candle berikutnya tidak terjadi breakout ya. Baru di candle yang ketiga kita bisa mengambil keputusan untuk mengambil posisi beli dan posisi jual. Dan ternyata kita sudah entry di candle yang ketiga ini ya. Di sini kita mengambil posisi beli. Kemudian kita gunakan stop loss-nya kita tarik jarak ya dari posisi kita ke shadow terendah tadi ya. Ini menjadi level stop loss kita ya. Kemudian kita gunakan take profit-nya dengan risk reward menggunakan 1 banding 3 ya. Kenapa tadi ini alasannya cenderung banyak di day trading, ini terkena stop loss, justru di swing. Ini cenderung untuk terkena take profit karena risk reward rasionya itu 3 kali take profit-nya dibandingkan dengan stop loss-nya. Jadi lebih banyak 3 kali ya. Ini yang menjadi penyebab kenapa untuk terkena take profit ini tanda kutip ya sedikit lebih lama ya dibandingkan dengan stop loss-nya. Nah ya itu jawaban yang tadi mungkin teman-teman bertanya ya kenapa ya kok situ terjadi walaupun tidak 100% ya. Tapi kecenderungan untuk jumlah terkenanya ya ini lebih lama untuk take profit-nya ya. Oke kemudian kita lihat di sini perbandingan. Kemudian saya punya catatan di sini untuk stop loss-nya kurang lebih di area 55 pips ya. Kemudian kita kalikan 3 ini menjadi kurang lebih 165 pips ya keatasnya ya. Ini menggunakan 1 banding 3 ya. Oke sesimpel itu, semudah itu ya. Jadi teman-teman yang terpenting adalah memahami dulu kemudian mempraktekan ya. Oke kemudian signalnya kedua, sore hari ini saya mendapatkan di pasangan matawang Pond Swiss ya. Di Pond Swiss ini juga kita lihat di sini. Sedo atas ya ini kebalikannya, kemudian kita tunggu 2 candle berikutnya ya. Kemudian kita entry di ketiga ya, ketiga di sini ya. Kita ambil posisi jual, kemudian kita pasang stop loss ya. Ini kurang lebih saya dapatkan di 60 pips ya ini. Kemudian kita pasang pemasangan take profit ya. Ini 3 kali ya. 180 ya, take profitnya. Oke, lebih panjang ya. Kemudian yang ketiga, pasangan matawang Pond Sterling Yen ya. Ini kita juga dapat signal sore hari ini ya. Kita lihat di sini untuk shadow atas ya. Di sini, untuk level resistance ya. Kemudian kita lihat 2 candle berikutnya ya. Kemudian kita entry di candle yang ketiga ya. Kita pasang untuk stop lossnya. Sebanyak untuk pasangan Pond Yen ini saya dapat kurang lebih sekitar 67 ya. Ini untuk TP kurang lebih sekitar 210 ya. Ini 3 kalinya ya. Oke, ini yang kita pasang. 1 bandi 3. Oke, simple ya. Semudah itu teman-teman semua. Bila mungkin sudah mulai sedikit memahami atau mungkin ingin lebih detail lagi, silakan cek ya di video saya, di strategi BPM ya. Ini akan saya jelaskan secara lebih detail. Saya kupas tuntas ya. Ini teman-teman bisa lebih memahami di video saya ya. Oke, kemudian di signal yang terakhir ya. Di pasangan matawang Pond Sterling Kanada ya. Sini kita lihat juga sama ya sistemnya yang kita pakai. Shadow atas ya. Ini berarti resisten ya. Resisten kemudian melewati 2 candle. Tidak terjadi breakout. Ini artinya kita siap mengambil posisi signal untuk jual ya. Kemudian kita pasang stop lossnya. Kebetulan saya dapatkan kurang lebih sekitar 60 BPM ya ini. Kemudian untuk take profit 3 kali ya. 180. Oke ya. Oke semudah itu teman-teman semua untuk pemakaian ya. Jadi untuk sebuah strategi tidak usah terlalu rumit ya. Yang terpenting adalah bagaimana simple penggunaannya mudah diterapkan ya. Dan kemudian jangan lupa untuk mereview ya tentunya hasilnya. Ya itu semudah itu tentunya ya. Semoga acara yang kita selalu berikan. Seperti trading alat ini memberikan trading teman-teman semua. Sobat-sobat dimanapun Anda berada. Menjadikan trading semudah itu. Dan tentunya menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan konsisten tentunya. Oke demikian untuk signal BBM ya. Suri hari ini kita akan berikan reviewnya ya. Apabila sudah mendapatkan hasilnya ya. Baik terkena take profit dan stop loss. Kita akan berikan reviewnya ya. Oke demikian. Nantikan terus signal-signal kita ya. Dan jangan lupa untuk membutuhkan lonceng notifikasi ya. Sehingga tidak ketinggalan ya. Seperti ada acara-acara seperti ini ya. Signal-signal adat strategi yang kita yang terbaru ya. Yaitu BBM ya. Boleh balik masuk. Oke demikian signal di sore hari ini. Semoga teman-teman semua bisa terbantu ya. Dengan signal yang kita berikan. Sehingga tentunya memberikan peluang-peluang yang lebih besar. Dan memberikan trading lebih konsisten hasilnya ya. Dan tentunya harapan kita menjadikan trading semudah itu. Oke demikian. Saya Sonny Kelaman mengerjakan terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali di signal-signal berikutnya. Selamat sore. Sukses untuk kita semua. Selamat menikmati.